Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kini bertemu lagi dengan saya Taufik Rilhardin dimana hari ini tepatnya hari Senin tanggal 14 November tahun 2022 dan saat ini saya berada di depan rumah saya dan sudah memasuki jam 12 yang lebih dan ini sempat kemarin saya gak buat vlog dan hari Sabtu saya juga gak buat vlog juga dua hari udah gak buat vlog jadi hari ini saya paksakan diri saya untuk membuat vlog jadi biar saya gak males terus ada yang saya buat vlognya tiap hari gitu jadi ada video-video baru dari saya gitu meskipun yang saya buat di sekitar rumah saya saja gitu karena ya nanti kalau saya pergi kemana pasti saya akan ngambil gambar dimanapun itu saya berada dan tadi Baroja Azan Zuhur dan Azan Zuhur di rumah saya ini itu terdengar dari mesjid ke rumah saya karena mesjidnya itu ada yang di dekat rumah saya ada yang di belakang rumah saya juga ada di kanan juga ada gitu dan di kiri juga ada gitu di kanan dan kiri dan belakang itu rada jauh mesjidnya gitu tapi kedengeran juga ini dan saat ini saya baru aja bikin kentang yang direbus selanjutnya digoreng pakai air fryer gitu dan ya itulah kegiatan saya di hari Senin ini intinya saya akan membuat setiap hari itu ada satu vlog minimal jadi saya paksakan diri saya supaya jangan males membuat satu vlog tiap hari itu yang saya lakukan biar ada terus vlog ini dan tanpa berlama-lama lagi sebelumnya saya akan melihatkan keadaan rumah saya di siang hari sambil melihat saya mau makan kentang ini di dalam rumah saya gitu ya saya akan melihatkan situasi siang di depan rumah saya ini situasi siang di depan rumah saya ini tempat saya taruh motor ini tempat menuju saya setiap hari disapu bersih kan sampai garasi juga bersih depannya juga bersih ini adalah bersih semua karena setiap hari di pel dan sapu dan di atas itu ada dulu bekas telpon dulu ada saluran lagi telpon saya ada dua saluran telpon tapi sudah diputus depannya masih ada ini tempat saya taruh motor disini ya dan ya taruh macem-macem helm dan rak-rak macem-macem dan untuk mandi saya biasa disini ini tempat berkumpul keluarga disini biasa ini sering ada di vlog saya makanya saya terus kelihatkan pelang tamu pelang keluarga ini sepi emang rasa sepi emang ini tapi enak nih tempat yang saya ini karena saya tinggal dari sini dari kecil jadi emang saya sudah ini bagaimanapun saya nyaman dan ruang tamu biasa sudah ada di saya dan ya ini nasi belum saya masak tapi nanti aja dan disini saya akan makan biasa saya makan bersama keluarga saya ini gambarnya saya ini putus-putus tapi benar-benar pas dimasukin gak biasa aja normal dan ini saya baru saja bikin kentang di air fryer ini terus saya bikin kentang gitu tinggal buka ini lagi manasin udah jadi kentangnya kentangnya dan ini ada tulisan warm disini dia lagi manasin ini kentangnya saya sudah jadi tinggal dimakan gunakan wijen sangrai dan sambal ini tanpa minyak kita tutup dulu nanti saya ambil tiring dulu oke saya akan makan disini ya kentangnya saya sudah ambil ini dari air fryer sekarang saya yang makan dengan menggunakan wijen sangrai dan biasa sambal saya kombinasi karena saya kemarin ada sisa sisa setengah sebenarnya saya sudah tahu lagi sih sisa setengah jadi saya gunakan ini ini anak banget wijen sangrai ini selain dibuat makan kentang dan lain-lain digadoin juga enak sebenarnya ini harganya harganya murah 4.500 kalau misalnya kurang dari 5.000 kalau misalnya wijen sangrai enak enak banget ini saya bisa gunakan dua kali ini untuk makan kentang untuk makan kentang dua kali makan baru gunakan ini jadi setiap makan kentang setengah-setengah saya gunakan kentang saya gunakan kentang kentang sebenarnya ini ini jeleknya saya kalau misalkan saya lagi nganggur lagi ngapa-ngapain itu harusnya makan tapi kalau saya lagi melakukan keterjaan biasanya saya lupa makan itu itu jeleknya saya ini jeleknya saya dan saya saya biasakan melakukan aktivitas salah satu yang terlendal membuat vlog atau video di youtube supaya video saya makin banyak saya lagi merencana mau buat sampai seribu video itu rencana saya seribu video dulu mau lihat saya gimana sih apakah ada perkembangan seperti nambah penghasilan dan subscriber maupun viewers itunya sih itu yang saya lagi jejar itu dia yang saya lihat ada kerekam gambar ada patah-patah atau agak sedikit lama mungkin kayak salah satunya yang bikin lama saya ikut grup di whatsapp terlalu banyak kali itu jadi ini ya agak berat gitu mungkinnya dia untuk ambil gambar mungkin mungkin dari situ nanti saya coba saya keluar dari grup whatsapp salah satunya baru mau lihat gimana ini tambah cepat seperti normal biasanya sih normal normal kalau saya ambil gambar dan alhamdulillah yang nonton video saya yang saya tahu ini salah satu teman saya yang dikerja di Qatar dia nonton juga ininya satu orang saya gak tahu satu orang beberapa orang saya juga gak tahu gitu kadang-kadang itu komennya jarang banget ini ya teman saya Qatar dan ada teman saya di Arab Saudi dan lain-lain ya di Singapura tau masih ini gak Singapura biar sebenarnya yang waktu saya kerja di Singapura itu itu banyak yang subscribe channel Youtube saya tau apakah mereka nonton apa enggak gitu ya enak sih ya harapan saya semoga bisa ke Singapura lagi buat teman-teman saya dulu waktu ini kursus itu enak-enak sih gitu ini ya ya karena saya kursus 5-3 bulan di Singapura waktu cepat banget berlalu ini ya ya sedih juga sih waktu ini waktu selesai sekolah waktu selesai kursus karena gak ketemu lagi ya kanan disitu ada warga negara asing dari India Filipina dan mana lagi udah Malaysia Indonesia dan itu ketika selesai kursus ada yang gak dapat kerja ada yang pulang ke negaranya ada apa ada sebagi istan ya lupa saya ya pulang ke negaranya ya sedih juga saya itu enggak ketemu lagi teman-teman itu umurnya sebenarnya jauh di bawah saya tapi berkesan menurut saya itu berkesan itu berkesan banget yang kerasa saja sedih dan saya langsung gak lama saya keluar dari itu kerjaan saya di Singapura karena saya mau nungguin ibu saya lebih apalah lebih dekat di rumah aja lah sebenarnya kalau saya mau terusin kerja di Singapura masih ada beberapa bulan tapi saya enggak udahlah mending saya di Jakarta aja saya berusaha gitu ya bismillah sampai berusaha ini berusaha terus macem-macem saya usahakan intinya sebenarnya saya itu coba musuh untuk berdagang atau bekerja dari rumah itu yang kayak saya karena saya juga gak tau kesempatan saya masih ada kalau saya nanti untuk masih masih ada kalau saya akan jadi kerja ini lagi misalkan apalah misalkan keluar negeri masih bisa gitu ini ya tapi sayangnya udah lebih baik di Jakarta aja itu saya ini ya saya nungguin yang bareng ini bertemu dengan ibu saya dan keluarga saya dan banyak usahakan banyak beribadah itu yang saya usahakan banyak ibadah banyak ibadah itu yang penting yang saya pikir banyak ibadah karena untuk untuk kehidupan selanjutnya ini ya banyak sedekat banyak berbuat baik itu ya sekali lagi saya jelaskan mungkin baru nonton video saya rasa bingungnya apa sih menurutnya videonya nih apa yang diomongkan ya sebenarnya yang saya omongkan itu yang tadi saya omongkan sebelumnya tentang kehidupan-kehidupan saya sebelumnya kehidupan saya sekarang dan yang akan datang kehidupan saya sebelumnya sebenarnya kayak tadi saya ceritakan saya pernah bekerja di A, B, C, D gitu kan yang sedang berlangsung apa yang saya lakukan sekarang tadi saya ceritakan juga dan yang akan yang akan selanjutnya saya bilang saya akan mungkin akan berdagang dari rumah gitu saya tuh biasanya tuh ada saya jelas ceritanya saya sebelumnya cerita saya sekarang dan ceritanya saya akan masa depannya keren kayak bahasa keren itu bahasa Inggrisnya past tense simple present dan future tense seperti itulah bahasa kerennya gitu meskipun saya sebenarnya bukan yang jago banget bahasa Inggris tapi saya bercoba untuk melatih bahasa Inggris untuk lebih baik lagi ya mungkin udah 10 menit kalau telah lama juga akan bosen nonton video saya karena saya gak mau lama-lama bikin ya minimal 10 menit maksimal 14 menit lah atau 15 menit saya pernah sampai 18 menit jadi gak mau lama-lama jadi orang bosen juga nonton video saya akhir kata saya yang mencapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun teman-teman saya berada semoga dalam kandang sehat saja dan kita dapat menjalin terlalu serta terahmi sekali lagi akhir kata saya yang mencapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati